Halo teman-teman selamat datang dan kembali lagi bersama saya Manuel yang pertama kali hadir saya ucapkan selamat datang dan di video kali ini kita mau masuki part keempat yaitu kita akan belajar gimana caranya untuk ekspor foto ini ke dalam bentuk JPG untuk di upload ke Instagram ataupun mau kalian cetak atau mau dijadiin koleksi pribadi bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya nah teman-teman bisa klik di pojok kanan atas itu akan ada tombol seru nah itu teman-teman klik aja nanti ada video-video sebelumnya oke jadi disini kita akan belajar caranya ekspor jadi video yang lalu kita udah belajar caranya ngedit oke langsung aja kita masuk bagaimana caranya oke jadi video yang lalu kan kita udah belajar nih gimana caranya untuk ngedit dan sekarang kita akan belajar jadiin JPGnya gimana atau mengaplikasikan editing kita ke dalam foto agar bisa dipublikasikan di sosmed foto yang teman-teman edit kalian buka dulu kita pergi ke library di pojok kiri bawah ini akan ada tulisan ekspor di klik ekspor nah disini saya sarankan untuk pilihan ini ya ini akan ada sedikit yang perlu kita setting agar hasil ekspornya maksimal pertama ekspor location saya sarankan kalian memilih ekspor to same folder as original photo jadi ini akan dimasukkan di folder fotonya teman-teman tempat kalian menyimpan foto pertama kalian jadi lebih baik pilih ini aja biar aman terus put in subfolder jadi nanti akan dipisah ke dalam folder lain nah ini disini kita akan beri nama editing aja kita kasih nama foldernya editing editing dan yang lain gak perlu dirubah terus ini kita close dulu untuk file naming gak usah kalau kalian mau rubah juga gak apa-apa kalian mau rubah disini ada pilihannya cuman gak terlalu krusial menurut saya terus video gak perlu nah disini untuk file setting file setting ini pastikan jpeg terpilih terus yang color space nya srgb aja ini yang standar nah untuk quality nya ini kita bisa rubah ini tergantung teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyimpannya sebagai portfolio saya sarankan gunakan 100% aja atau mau hasil cetak juga saya sarankan gunakan 100% nah kalau mau di publish di sosmed jangan tinggi-tinggi saran saya saran saya pasang di 70% saja pertama biar file nya gak terlalu besar terus kedua kalau foto teman-teman dicuri mereka gak dapetin kualitas yang maksimal seperti itu kan yang namanya online pasti marak dengan pencurian file walaupun foto tersebut dicuri mereka tidak akan bisa dapet hasil yang maksimal karena kalian ekspornya hanya 70% dan untuk seperti instagram ataupun facebook itu masalahnya mereka gak bisa terima gambar yang kualitasnya terlalu tinggi pasti akan dikurangi oleh mereka nah masalahnya disini cara mereka mengurangi kualitas itu gak sebagus Adobe Lightroom jadi ini yang membuat gambar kadang terasa kok kayak kecah gitu jadi saya sarankan taruh di 70 aja kalau mau di upload ke sosmed nah untuk image sizing ini juga penting kalau teman-teman ingin hasil kualitas maksimal gak usah dirubah jadi biarin aja tetap seperti ini ini resolusinya tetap 240 juga biarin nah tapi kalau kita mau upload ke sosmed ini harus ada yang dirubah contoh untuk foto ini kan foto tidur nah apalagi kalau kita mau masukin di instagram kita pilih resize to fit pilih long edge kalau fotonya tidur berubah ke 1080p nah mengapa saya sarankan seperti ini karena gambar yang di upload yang dimensinya lebih dari 1080p yang ini ya panjangnya ini lebih dari 1080p akan dikecilkan paksa oleh instagram jadi saran saya daripada dikecilin paksa kita membuat gambar jadi pecah karena sistem pemaksaan tadi yang dimiliki oleh instagram ini gak sebagus lightroom lebih baik teman-teman langsung aja setting di lightroom nya jadi untuk instagram pastikan long edge terpilih 1080p kalau fotonya tidur seperti ini nah kalau fotonya berdiri kita coba cari contoh ya misalnya fotonya berdiri seperti ini nah ini kebalikannya kita pakai yang short edge ya jadi misalnya posisi fotonya berdiri seperti ini nah kita mainin yang short edge karena bagian bawah ini yang dihitung oleh instagram jadi bagian bawah ini tidak boleh lebih dari 1080p atau 1080p jadi short edge nya yang dimainin kalau fotonya berdiri kita back lagi karena fotonya tidur kita resize to fit long edge 1080p oke itu udah cukup resolution sebenarnya gak perlu dirubah gak masalah tapi kalau biasanya resolusi layar hp ini 72 jadi disini saya rubah saja jadi 72 ini itu standar semua display hp biasanya 72 kebanyakan jadi gak akan terlalu berefek banyak saat teman-teman rubah resolution nya nah jadi yang disetting export location file setting 70 dan image sizing kalau sudah tinggal klik aja export ini kalau teman-teman bisa lihat ini folder editing dan ini adalah foto yang telah kita edit ini udah tinggal siap di upload di sosmed jadi kira-kira seperti itu adalah cara untuk mengeksport gambar di dalam Adobe Lightroom jadi ini adalah video terakhir ini kita sudah cover hampir lah hampir semuanya basic cara ngedit menggunakan Adobe Lightroom jadi semoga seri ini berguna buat teman-teman nih yang belajar bagaimana caranya menggunakan Adobe Lightroom dan tentunya bagi teman-teman jangan lupa subscribe juga biar kalau ada video-video baru teman-teman gak ketinggalan mengenai update-update nya jadi ya itu dulu sih untuk seri kali ini mungkin seri-seri ke depan kita akan bikin editing color tone nya nih tapi itu masih nanti dulu ya teman-teman yaudah sampai ketemu di video-video selanjutnya dan tentunya salam otret